Selamat siang teman-teman Nah hari ini Aku mau live cooking Tapi ternyata Tidak jadi bersama Fortun Cermat Aku live cooking sendiri deh Nah teman-teman mau nemenin aku kan Masak Ayo gabung dulu nih Yang banyak sebelum kita mulai masak ya Terima kasih teman-teman Yang sudah gabung ya Maaf belum bisa nyapa satu persatu Karena apa namanya Semuanya dikerjain sendiri Kita tunggu teman-teman lain ya Sebelum mulai masak ya Nah hari ini tuh Aku mau masak menu yang spesial Yang banyak di request Teman-teman nih Bunda aku mau bikin ini nih Kental Mustafa kok masih gagal Kasih tipsnya dong Nah kali ini aku mau kasih Reset Di live ID ini Reset sekaligus Tip-tip ya Agar teman-teman sukses membuat Kering kentang Mustafa Nah ini kan biasanya Cocok untuk menu sahur Atau nanti untuk lebaran Cocokkan ya Nah oke Sekarang Kita masih tunggu teman-teman Untuk gabung ya Biar seru Biar rame Aku udah siapin semua bahan-bahan Nah yang pertama Nanti aku mau goreng kentangnya Dengan minyak goreng fortune Nah kemudian aku udah siapin bahan-bahan Ini ada kentang ya teman-teman Kentang ini udah ke kupas Kemudian direndam air Ini biar Tidak hitam ya warnanya Sebelum kita olah Atau kita potong-potong Oke Udah banyak yang gabung blok nih Kalau udah mau langsung Masih tunggu ya Biar seru ya Oke Jadi selanjutnya Aku terangin bahan-bahan lain Ini untuk bumbunya Nanti ini di blender halus ya teman-teman Ini bumbunya ada cabai merah Kemudian daun jeruk Kemudian bawang putih Nah ini nanti kita haluskan Nah ini bumbu-bumbu ini Setelah kita goreng kentang ya Aku cuma mau tunjukin dulu Sambil nunggu teman-teman lain Untuk bergabung Kemudian ini ada gula pasir Gula pasir ini Kalau bisa dihaluskan terlebih dahulu Biar apa Biar nanti mudah tercampur Ketika kita mencampur bumbu dan kentang ya Sudah digoreng Kalau pakai gula merah juga bisa Tapi rentan nanti akan blem-bem Kalau apa namanya Sudah lama ya Kalau pakai gula pasir yang dihaluskan ini Akan lebih Daya tahan kerenyahannya itu lebih lama Oke selanjutnya Bumbu selanjutnya Ada air asam jawa ini Sedikit aja untuk penyedap Kemudian seperti biasa Garam sedikit kaldu Kalau suka Oke sekarang Karena mungkin udah banyak yang gabung ya Sambil menunggu teman-teman lain Aku mau siapin dulu Untuk menggoreng Kentangnya Sambil nanti ngiris-ngiris Sambil goreng Jadi aku mau panaskan dulu Minyak gorengnya ya Nah ini aku udah ada Minyak goreng foton yang udah aku buka Jadi aku tuang dulu Nanti sambil ngiris-ngiris Biar udah panas Jadi Nanti waktu menggoreng ini Minyak harus sudah Benar-benar panas ya teman-teman Agar tujuannya itu Kentangnya tidak menggumpal Di wajan ketika digoreng gitu Oke selanjutnya Aku panasin dulu Cepat kok nanti ngirisnya Aku kasih trik ya Oke ini aku singkirin ke sini ya Biar ini gak ganggu pas motok Oke sekarang Sambil menunggu minyak panas Aku mau iris kentang Ini kentang masih utuh ya teman-teman Lalu kita iris Tipis-tipis Nah kita iris tipis-tipis Itu harus benar-benar tipis Seperti ini Kalau ada yang tanya Bunda bisa gak diserut Bisa sih Tapi nanti akan rawan menggumpal Kalau diserut Jadi lebih baik dipotong Tipis-tipis seperti ini Kemudian Kemudian Kita iris Panjang-panjang Seperti kore api Tapi lebih kecil Jadi tipis dan panjang Nah seperti ini Kelihatan gak ya Pas niris Semoga kelihatan ya teman-teman Oke seperti ini Aku tunjukin ya Nah jadi potongannya itu seperti ini ya Kelihatan gak Di layar Nah ini panjang-panjang Kecil seperti ini Ini nanti akan lebih kokoh Ketika digoreng daripada diserut Kalau diserut Itu karena terlalu tipis Nanti akan menggumpal Waktu digoreng Nah setelah dipotong-potong Kita masukkan ke dalam air Kalau ada Itu dikasih sedikit air kapur sirih Kalau ada ya Tapi jaman sekarang kan agak susah ya Cari air kapur sirih Kalau gak ada air kapur sirih Gimana bunda caranya Biar tetap renyah dan garing Caranya Kita cuci sampai berkali-kali Sampai kandungan di pati kentangnya itu hilang Jadi Kemudian nanti setelah Mau digoreng Kita tiriskan dulu Nah seperti ini ya teman-teman Sambil menunggu teman-teman lain Aku lanjutkan mengiris kentang ya Nah ini karena aku live sendiri Aku gak bisa menyapa teman-teman Atau menjawab Mungkin Kalau teman-teman ada pertanyaan Nanti aja ya Karena live sendiri Gak ada yang bantuin Maksudnya gak ada yang bantuin disini Biasanya kan ada host ya Jadi kalau ada host Enak Sambil ngobrol Kalau inilah sendiri Jadi Aku nanti bales-bales komen teman-teman Silahkan DM ya Kalau ada yang Belum jelas Oke aku lanjut Ngiris-ngiris Sambil menunggu Minyaknya panas Ingat Buat teman-teman yang baru gabung Diiris tipis-tipis Seperti ini ya Terus diiris kembali Sampai bentuk Kecil-kecil dan panjang Oke aku tunjukin lagi ya Semoga jelas Seperti ini Nah ini kita iris Sampai benar-benar halus Agar nanti cantik Kering mostofanya Seperti ini Ya teman-teman Kita masukin sini lagi Nah ini aku tadi Udah siapkan sebagian Jadi biar nanti Lebih cepat ya Untuk teman-teman Selamat datang Untuk teman-teman yang baru gabung Kita hari ini mau bikin Kering mostofa Nah biar lebih variasi Nanti aku tambahkan Teri goreng Jadi nanti bisa disajikan Bersama nasi putih hangat Yang aku masak Menggunakan beras fortun Oke aku lanjut Eh teman-teman Kalau ada yang belum jelas Caranya nanti bisa DM ya Nah aku lanjut dulu Iris-iris Kentangnya Sambil cek Minyaknya udah panas Belum ya Oke taruh sini ya Udah Kita tes Pakai satu kentang Belum Ternyata Masih aman Jadi masih bisa Untuk Ini Iris kentang lagi Sampai ini Biar banyak ya Oh ya Kentangnya ini Takarannya Bebas sih teman-teman Cuman aku Biasa kalau Bikin kering ini Biasa setengah kilo Cukup banyak sih Hasilnya untuk Untuk keluarga kecil gitu Udah lumayan banyak ya Tari ya Aku iris-iris lagi Nah seperti ini Nah ini Kita masukkan Kentang pertama itu Tujuannya untuk Mengetes ke Tingkat panas dari minyak Karena kalau seperti ini Ini masih belum terlalu panas Itu nanti rawan Apa lama Matangnya Jadi kita tunggu Sampai minyak Benar-benar panas Baru kentangnya masuk Jadi langsung Ketika dikena minyak Tapi kentangnya langsung kokoh Istilahnya Nggak akan Lembek Atau nggak akan Lengket Satu sama lain Karena Dia akan langsung Berkulit Gitu Setelah itu Baru Kecilkan sedikit api Lalu goreng Hingga benar-benar kering Oke Jadi ini Masih kita tunggu Minyaknya sampai Benar-benar panas Ya teman-teman Lanjut lagi Kentang Buat teman-teman Yang baru gabung Semoga jelas Caranya ya Jadi Jangan disebut Kentangnya Tapi Diiris Tipis-tipis Seperti ini Kemudian Diiris Kembali Ini pokoknya Tak ulang-ulang Terus sampai Teman-teman Jelas ya Biar juga Teman-teman Yang baru gabung Juga tahu Caranya Tadi gimana Ngiris kentangnya Niatin kentangnya Gimana Nah kalau Adakah Air kapur ciri Itu bisa Ditambahkan Air kapur ciri Waktu Merendam Kentangnya Agar Hasilnya itu Pas digoleng Kurnyah Gitu Tapi kalau Nggak ada Nggak masalah Bisa dicuci Berulang-ulang Terus Ditiriskan Pencucian berulang Itu maksudnya Untuk Menghilangkan Kandungan pati Kentangnya Jadi nanti Pas digoreng Nggak saling lengket Gitu Bisa jaga jarak Oke Bentar ya Masih nunggu Minyak ya Nanti kalau Minyaknya udah panas Aku pindah ke Daerah Sydney Untuk Menggoreng Kentangnya Kentangnya Nah ini Kita Kiris kembali Teman-teman Kalau ada yang ditanyakan Jangan lupa Jangan sungkan Untuk DM ya Karena kalau Lagi light Ini aku Nggak bisa Balesin Satu persatu Terima kasih Yang udah Jauhin Nah ini Kita taruh sini Nah ini Sepertinya Udah panas Aku mau Tiriskan Sebagian dulu Untuk digoreng Ya teman-teman Nah Oke Ini Agar Keser Kesini dulu Nah Ini teman-teman Yang sudah Direndang Dengan Air kapur siri Sedikit Ini teksturnya Jadi lebih kaku ya Kentangnya Seperti ini Cantik kan Belum digoreng Aja udah cantik Sekarang kita masukin ya Ini minyaknya Udah benar-benar Panas Kita masukin Kelihatan nggak ya Pennya Kelihatan ya Semoga ya Kita masukin Tuh Ya kalau goreng Pakai minyak Goreng fortune Lihat nih Keringnya itu Kering cantik Seperti ini Teman-teman Ini aku tunjukin ya Keringnya seperti ini Nah ini darinya Terus kita Angkat Yang udah matang Lalu Kita tiriskan Oke Selanjutnya Kita Goreng lagi Yang udah ditiriskan Jadi jangan lupa Ditiriskan ya Biar nggak Minyaknya Wuuu Gitu Oke Nah ini Kita goreng lagi Terbagian Bagian demi bagian Kita goreng Aku mau tunjukin Hasil gorengan Kentang Dengan Ini Minyak goreng fortune Jadi ini Ini cantik Tapi Kering Penyah Gitu teman-teman Kalau teman-teman Denger Suaranya Tuk-tuk-tuk Gitu waktu Di aduk ya Oke Selanjutnya Kita tunggu Lainnya matang Aku mau sambil Siapin bumbu ya Karena aku udah Selesai Untuk Menyiapkan Kentang Ini aku kira cukup ya Segini aja Teman-teman udah tau Nanti kalau bikin Tinggal Mau banyak Apa sedikit Setelah selera Nah ini aku mau Kasih jantung Nggak kau banyak Biar nanti Lainnya nggak kau lama ya Ketang bumbu Kita siapin Untuk teman-teman Yang baru gabung Aku ulang ya Bumbunya Ini ada Cabai Dan bawang putih Kita haluskan Biar bener-bener Berhalus Tambahkan minyak Nanti minyak Untuk menumis Bumbunya Jadi waktu menumis Nanti nggak perlu Ditambahkan minyak Nah Daun jeruknya nanti ya Biar nggak terlalu halus Halus Oke Selanjutnya Kita haluskan semuanya Kita haluskan semuanya Dengan Yang terlalu haluskan Jadi dia Nanti Kita tunggu Sampai Nantikan Karena Terlalu haluskan Kita akan Memawaskan Beberapa Setiap Untuk Pemerintah Dan tidak Yang itu Kata-kata Masuk Terlalu haluskan Itu Pan-mampilannya Jadi Dibatuk Bagaimana Sebentar lagi ya Kita lihat Nah ini aku Sampil Nambil Nah Seperti ini cukup Nah Seperti ini ya Oke Sekarang kita tambahkan Ini daun jeruk Enggak perlu di ini Ya teman-teman Kalau daun jeruk Biar enggak terlalu kuat Di sobek-sobek aja Sobek-sobek kecil Ini padahun jeruk Untuk bumbunya Nanti Aku share lagi ya Teman-teman Biar lebih jelas Kalau di sini Teman-teman Ada yang kurang jelas Nanti boleh tanyain Jadi Kentang Tadi kita pakai 500 gram Kemudian Di Liris kecil-kecil Lalu Direndam Air kapursili Aulir kapursili Kalau ada Kalau enggak ada Itu enggak masalah Oke Bisa dicuci berulang Agar getah Atau patinya itu Gelang Itu agar Kriuk dan Senyata Nah Kemudian Ini bumbunya yang diharuskan Ini 10 cabai merah 3-4 Bawang putih Kemudian diharuskan Nanti kita tambahkan Air asam Nah Kemudian Nanti tambahkan Gula pasir Gula pasir Ini di blender Haluk Ini kayaknya Kejatuhan Air kentang Nanti aku ganti Yang baru ya Ini untuk display Aja deh Ini bumbunya Kita taruh sini dulu Terus aku Siapin Goreng kentangnya Lanjut ya Nah ini kita Tunggu sebentar lagi Sambil menunggu Kentang Aku mau ambil Gula lagi Ini gulanya Kena air Kita taruh sini Oh ya Kemudian Nanti akan Aku tambahkan Teri Teri yang udah digoreng Teri boleh Sebagai teri medan Atau teri tawar Pokoknya Jangan yang teri asin Nah ini Kalau menggoreng Menggunakan Minyak goreng Fortune Ini Walaupun kering Tapi warnanya Itu tetap cantik Gak sampai Kecoklatan Gitu Jadi Seperti ini Ya Oke lanjut ya Lanjut Kita tiriskan lagi Nah ini Yang udah Sihirin Dan juga Sedikit air Kalkur siris Kita goreng Kirinya tadi Nanti Empat kali goreng Ini udah deh Jadi biar Nggak kelamaan Kita laiknya Yang mending Aku udah Kasih contoh Ke teman-teman Ya Ini Karena aku tadi Beli kentangnya Sekilo sih Ini kayaknya Tengah kilo Udah cukup Setengah kilo kentang Tadi ya Oke Kita goreng Sekali lagi ya Teman-teman Biar teman-teman Juga gak kelamaan Atau mau nemenin aku Terlalu Tapi teman-teman Kan harus Nyiapin burka Nanti ya Ini sekarang Setengah tiga Opat Biasanya kan kita Mulai masak Jam tiga ya Teman-teman Untuk Nyiapin burka Nah ini Masih ada waktu Untuk bersama aku Disini Terima kasih Udah gabung Nah Segini Jadi ini Kalau Aku tadi kan Beli kentang Satu kilo Ini ya Mungkin udah ada ya Setengah ya Yang aku potong-potong Ini Jadi segini dulu ya Biar gak kelamaan Tunggu goreng ya Biar teman-teman Masih sempat Untuk Nyiapin menu Buka kuasa Oke Nanti next time Lebih lama Kalau udah gak Belah ramadhan ya Oke aku tuang dulu Minyaknya Biar gak ini Kebanyakan Oke Karena tadi aku Menghaluskan bumbunya Kan udah Pakai minyak Jadi ini Minyaknya Gak usah pakai Untuk menulis Oke Kita nyalain lagi Siap Langsung ini Karena udah panas juga Ini kan udah panas ya Karena tadi Begak menggoreng Jadi langsung Masukin aja Bumbu-bumbu Ingat Bumbu-bumbunya Tadi cuma Bawang putih Sama cabai Sama daun jeruk ya Daun jeruknya Diswip-sir Kecil Oke Dipatumit Hingga Benar-benar Harum Nah ini nanti Biar gak Ini Gak melempeng Kering-kentangnya Juga Itu Jangan dikasih air Terlalu banyak Nanti paling kita Kasih Air asam aja Sedikit Ya teman-teman Jadi Untuk Penyedapnya Itu Alami semua kan Pakai air asam Bagi garam Atau mau Kalau lebih kuris Juga kuris Sedikit kaldu Ayam Atau padu jamur Terselah Sesuai-selah Ini kita tumis dulu Hingga benar-benar Harum ya Bumbunya Oh masih banyak Yang baru masuk ya Terima kasih teman-teman Sudah bergabung Agak telat sedikit ya Gak apa Sudah matang Hampir matang nih Ini Bumbunya kita tumis Hingga benar-benar Matang ya Teman-teman Tujuannya Agak tidak Bau cabai mentah Dan juga Bawang putih mentah Jadi Kita tumis Hingga benar-benar Matang Tapi dijaga Jangan sampai gosong Oke Ini ya Sebentar lagi Ini cepat banget kok Akhirnya ini Kalau bumbunya matang Gimana bunda Gampang kok Lihat aja tuh Dalam jeruknya Kalau dalam jeruknya Juga udah Ikutan mengering Itu tandanya Udah matang Hanya udah harum banget sih Gimana puasanya Masih lancar Teman-teman Alhamdulillah ya Syukurlah Tetap semangat Untuk menyajikan Menu-menu Keluarga ya Untuk bunga dan Tahu Ini udah kering Sebelum gosong Kita matikan api dulu ya Sekarang kita tambahkan Air jeruk Air jeruk sedikit aja Satu sendok teh Nah Ini sekedar untuk Apa Tercampur bumbu-bumbu nanti Kemudian aku tambahkan bumbu Sebiasa aku pakai kaldu Sedikit Oke Pakai garam juga boleh Kemudian Ini langsung Nah Ini Karena bumbunya Ini penku tuh panas banget Jadi Tidak masalah Aku tambahkan sedikit air Biar gak cepet Gak terlalu gosong Bumbunya Karena pen aku tuh Walaupun udah dimatikan Lihat nih Walaupun udah dimatikan Dia tetap panasnya itu Tersimpan disini lama Jadi tetap aku kasih sedikit air aja Untuk Mengamankan bumbunya Biar gak Gosok Ini penku panas Masih panas ya Kita masukkan Keringnya Kentang yang udah digoreng Maksudnya Kemudian Oh ini gula Gula 20 gram Masukin juga Nah gula halus Ini kan langsung Terserap Kedalam Kentang Dan bumbunya Jadi dia nanti Nanti gak akan Menggumpal Teman-teman Nah ini kita aduk Hingga rata Nah seperti ini Kita aduk Nah ini kalau teman-teman Dekat sini Kedengeran Akan kedengeran ya Suara Kriuk 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 Sudah gak Gak lembek Nah seperti ini Ini kalau Aku buat kan Gak tahu pedas Tapi teman-teman Kalau suka pedas Itu bisa ditambahkan lagi Cabainya ya Hari ini Sedang aja Pake Eh Eh Jatuh Gak apa-apa Namanya juga lagi ya Nah seperti ini Ini sudah tercampur rata Bumbunya Nah ini Kemudian Aku tambahkan teri Ini teri yang sudah digoreng ya Teman-teman Ini secukupnya aja Karena aku kentangnya gak semua Jadi terinya juga Sedikit aja Nah Kenapa tambahin teri Ini biar tambah enak lah Dan juga Biar nanti bisa untuk Lauk menu sahur Gitu Kalau ditambahkan teri Oke ini udah ya Udah mateng ya Nih Penku tuh panas-panas Nah ini seperti ini Masih tetep Gak lengket kan Tetep kriuk Tetep Ini Nah Oke aku plating dulu ya Ini mau aku tuang Tapi pennya masih panas Jadi aku ambil Sedikit-sedikit aja Nah ini tetep kering Teksturnya teman-teman Enggak Enggak jadi ini ya Enggak jadi menggumpal ya Nah ini ada teri Yang coklat-coklat Ini terinya nih Oke Nah ini cuma jadinya sedikit deh Enggak apa-apa ya Soalnya waktunya biar cukup Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah banyak Boleh kok Ini aku contoh aja ya Contoh cara membuatnya Nah seperti ini Oke Nah ini Disajikan dengan nasi putih yang pulen Oke sebentar aku ambil nasinya Terima kasih Terima kasih Kalau udah nyiapin nasi Gak apa-apa Aku mau nunjukin aja Tekstur dari Nasi yang aku masak Menggunakan beras Horton ini Teman-teman Jadi ini Nasinya tuh pulen Terus putih Basti gitu Gimana matang nih Masih ngebul Oke Nah Seperti ini Oke Jadi seperti ini Aku turunin dulu ya Ini Nah Ini Nasi putih Menggunakan beras Horton Nasinya tuh pulen Enak Dan juga putih bersih Cocok disajikan Bersama Kering Kentangnya Seperti ini Nanti Aku foto terpisah ya Teman-teman Ini Untuk contoh dulu Karena waktunya juga Terbatas ya Udah Gak terasa Udah hampir Satu jam Nah Nih Aku mau kasih lihat Ini tuh Gak Gak berubah ya Tekstur kriuknya Itu Seperti ini Tetap renyah gitu Jadi Nih Jadi ini Gak 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 Langsung Jadi lembek Gitu Oke Nah Sekarang Aku cuma tunjukin Gak mau makan Cuma tunjukin Hasilnya Nah Ini udah siap Teman-teman Kering kentang Dengan Kering kentang Mustafa Dengan terli Yang udah Aku masak Selama kita live Kurang lebih Satu jam Kurang ya Cepat ya Aku kalau masak Kalau ngebut gitu Bisa kok Jadi biar teman-teman Masih ada waktu juga Untuk menyiapkan menu Sore ini Jadi resepnya Nanti aku share Ulang ya teman-teman Dan juga aku foto Yang lebih bagus Soalnya ini Aku sendiri nih Live-nya nih Gak diam Bantuin Oke Nah Ini udah Jadi deh Jadi Kering kentang Mustafa ini Enak Disajikan dengan Nasi putih pulang Yang masak dengan Beras fortune Ini cocok Untuk menu Sahur nanti ya Teman-teman Atau Bisa juga Untuk menu Lebaran Nah Terima kasih teman-teman Yang udah gabung Ya hari ini Mohon-moon Jika ada Kekurangan Dan juga Apa namanya Karena aku gak ada Teman ngobrol Gak ada host Jadi aku cerus sendiri Maaf ya Biar gak aneh ya Teman-teman Sampai ketemu lagi Di live cooking Selanjutnya Bersama fortune Dengan menu-menu Yang lebih istimewa Nah Jangan lupa Untuk selalu Goreng Pakai Minyak kering fortune Dan memasak nasi Menggunakan Beras fortune Sampai ketemu lagi Di live IG Selanjutnya